Intro Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar saham. Indeks harga saham gabungan dipuka positif jelang pengumuman Menteri Baru Jokowi di periode keduanya sebagai presiden. Pengumuman nama-nama Menteri Baru menjadi momen yang dinanti para investor. IASG dibuka naik 26 poin ke Rp6.218. Pada peraperdagangan, IASG dibuka hijau ke level Rp6.207. IASG naik 15,9 poin, dan indeks LQ45 bertambah 3,9 poin ke level 978,553. Membuka perdagangan Senin, IASG menguat 26 poin ke Rp6.218. Sementara indeks LQ45 bertambah 5 poin ke 979,971. Penguatan masih berlanjut hingga punggul 9 lewat 5 waktu sistem perdagangan JATS. IASG menanjak 33 poin ke Rp6.225. Sementara indeks LQ45 menguat 5,9 poin ke Rp9.80,524. Bursa Amerika Serikat ditutup melemah, Dow Jones ditutup Rp26.770,20, Nasdaq ditutup Rp8.089,54, dan S&P 500 ditutup di Rp2.986,20. Bursa SAMI-S ditutup menurun pada hari Jumat pekan lalu. Bursa SAMI-S ditutup menurun pada hari Jumat pekan lalu. Penurunan didorong oleh saham Boeing yang menurun sebesar 6,8 persen setelah adanya temuan bahwa pilot yang melaporkan kasus Boeing 737 Max ditemukan telah memboongi regulator terkait buku manual. Namun, para investor masih ada optimisme dari laporan keuangan 3 kuartal 2019 di mana beberapa perusahaan telah melaporkan performa keuangan lebih baik dari ekspektasi analis. Sedangkan dari kondisi geopolitik masih sedikit membebani dari Brexit yang belum terlihat adanya kesepakatan antara UK dan Uni Eropa. Mayoritas Bursa SAMI-S utama kawasan Asia mengawali perdagangan pertama di pekan ini di zona merah. Pada pembukaan perdagangan, indeks Shanghai melemah 0,14 persen, indeks Hang Seng jatuh 0,02 persen, dan indeks rate times terkoreksi 0,01 persen. Sementara itu, indeks Nikkei menguat 0,22 persen, dan indeks Kospi naik 0,35 persen. Pelaku pasar melakukan aksi jual di Bursa Saham Benua Kuning sembari menantikan perkembangan terkait hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan China. Seperti yang diketahui, pada pekan lalu, kedua negara menggelar negosiasi dagang tingkat tinggi di Washington. Dalam negosiasi tingkat tinggi ini, delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Liu He, sementara delegasi Amerika Serikat dikomandoyu oleh Kepala-Kepala Perwakilan Dagang Robert Lechizer. Menteri Keuangan Amerika Serikat Stephen Munchin ikut berpartisipasi dalam delegasi yang dipimpin oleh Lechizer. Pasal negosiasi dagang tingkat tinggi selama dua hari tersebut, kedua negara menyetujui kesepakatan dagang tahap satu. Kesepakatan ini akan menjadi jawaban dari kritik Amerika Serikat terhadap China seputar praktik pencurian kekayaan intelektual. Selain itu, permasalahan defisit teraca dagang Amerika Serikat dengan China juga akan dijawab melalui kesepakatan dagang tahap satu, siring dengan dimasukkannya komitmen China untuk membeli produk agrikultur asal Amerika Serikat senilai 40 miliar dolar hingga 50 miliar dolar. Sebagai gantian, Amerika Serikat setuju untuk membatalkan pengenaan biaya masuk baru bagi produk impor asal China yang sedianya akan dieksekusi pada pekan ini. Memang pelaku pasal sempat dibuat ragu bahwa Amerika Serikat dengan China akan benar-benar menandatangan di kesepakatan dagang tahap satu yang sudah disetujui secara lisan oleh keduanya dalam negosiasi tingkat tinggi di Washington pada pekan lalu. Seorang sumber menyebut bahwa China ingin bernegosiasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat sebelum menekan kesepakatan dagang tahap satu antara kedua negara. Sumber tersebut kemudian menyebut bahwa wakil Perdana Menteri China akan dikirim ke Washington sebelum akhir bulan ini guna meluruskan poin-poin dalam kesepakatan dagang tahap satu yang masih mengerja di hati pihak China. Namun, Menteri Keuangan Amerika Serikat kemudian membawa angin segar dengan membata peperilitan tersebut. Dirinya membata bahwa China belum setuju dengan isi dari kesepakatan dagang tahap satu antara kedua negara. Munchin justru mengungkapkan bahwa negosiator dagang dari Amerika Serikat dan China kini tengah bekerja untuk memfinalisasikan teks kesepakatan dagang tahap satu untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping kalau keduanya bertemu pada bulan depan dalam gelara KTT Asia Pacific Economic Corporation. Kini pelaku pasar memilih untuk menantikan pemberitaan lebih lanjut seputar hubungan dagang kedua negara sebelum aksi melakukan aksi beli di pasar saham. Di sisi lain, sentimen positif bagi bursa saham bunuh kuning datang dari optimisme bahwa perekonomian Amerika Serikat masih tumbuh cukup tinggi. Hal ini dibuktikan oleh rilis kinerja keuangan yang oke dari perusahaan-perusahaan yang melantai di Amerika Serikat. Melansir CNBC Internasional yang mengutip data dari FACSAT, sebanyak lebih dari 70 persen yang tergabung dalam indeks S&P 500 mengumumkan kinerja keuangan periode di kuartal 3 2019 pada minggu lalu. Dari sebaik lebih dari 70 persen tersebut, 81 persen membukukan kinerja yang lebih baik dari ekspektasi analis. Pemerintah Inggris kembali meminta perpanjangan batas waktu hingga 31 Oktober untuk keputusan Brexit atau langkah gloria Inggris dari Uni Eropa setelah anggota parlemen menunda pengumutan suara pada Sabtu kemarin atas RUU Perjanjian Penarikan yang diusulkan oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk mengatakan dia telah melima surat perpanjangan Brexit dan akan memulai berkonsultasi dengan para pemimpin Uni Eropa perihal permintaan Inggris ini. Penundaan Brexit ini adalah ketiga kalinya bagi Inggris. Meskipun Johnson secara pribadi menentang perpanjangan penundaan Brexit, pemerintah Inggris terpaksa meminta keputusan tersebut setelah anggota parlemen penunda RUU Perjanjian Penarikan yang diusulkan oleh Johnson dan memilih mengaktifkan undang-undang yang telah mengharuskan pihak Downing Street atau kantor pusat PM Johnson untuk meminta berasal perpanjang batas waktu Brexit. Amendemen yang memicu hukum yang dikenal sebagai BAN Act ini didukung oleh 322 suara dari sebelumnya 306. RUU Perjanjian Penarikan akan disampaikan di House of Commons atau Dewan Rakyat Inggris Majelis Rendah di Parlemen awal pekan depan yang berpotensi akan terjadi pengumuman suara pada selasa malam tentang apa yang disebut pembacaan kedua tahap awal dari suatu bagian RUU melalui House of Commons. Jika disetujui, ini akan menjadi pertama kalinya DPR meloloskan RUU terkait penawaran penarikan Brexit. Sekian berita fundamental untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.